Intro Kepindahan Wonderkid timnas Indonesia pertama arahan ke Tokyo Verde membuatnya ramai dibicarakan. Setelah diumumkan secara resmi oleh klub, Arhan akan perkuat Tokyo Verde dengan kontrak selama dua musim. Diberitakan oleh Yoyok Sukawi, CEO PSCS Semarang, Arhan akan berangkat ke Jepang setelah mendapatkan visa. Jika sesuai rencana, maka pemuda asal kota Belora tersebut akan berangkat pada bulan Maret. Serutan media dan pecinta sepak bola Indonesia kepada Arhan membuat dampak pada klub ibu kota Jepang tersebut. Di Instagram, dalam sekejap Tokyo Verde menjadi perai follower terbanyak di antara klub Jepang manapun. Sporter Tokyo Verde pun tentu dibuat penasaran bagaimana kemampuan sang back kiri asal PSCS Semarang itu. Semari menanti keretangan Arhan di Tokyo, sporter Tokyo Verde bahkan sudah sangat kompak membuatkan Yel-Yel Atacan khusus untuk Arhan. Akan sangat seru dan menyenangkan bila nantinya keretangan Pratama Arhan di bandara akan disambut oleh sporter Tokyo Verde. Dengan menyanyi kancan tersebut. Semoga segala urusan cepat selesai dan Pratama Arhan bisa segera berangkat ke Jepang untuk mulai menjalani impiannya. Untuk saat ini, cantikan rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantik akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.